Selama ini keuangan keluarga kita sih biasa-biasa aja, mas-masan aja sih, kita juga nggak punya utang, tapi nggak punya aset apa-apa juga. Kondisi kita gitu-gitu aja, cuma bisa bertahan sama apa yang kita punya. Di akhir tahun 2015, saya mengajak istri berdoa karena kita sepakat nggak mau hidup kami begini-gini terus. Ternyata Tuhan menjawab melalui progresan teman gereja tentang acara Kingdom Financial. Dari kami ini saya banyak belajar tentang prinsip-prinsip pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Hidup itu nggak bisa cukup-cukup saja, harus mempersiapkan masa depan, memperhatikan inflasi dan risiko, dan semua itu harus direncanakan. Lalu setelah camp ini, ada program FIRE, dari sinilah keuangan pribadi dan keluarga saya di Bedah. Akhirnya saya mengerti bahwa selama ini hasil kerja saya banyak berbentuk konsumsi dan bukan investasi. Di program FIRE diajarkan juga tentang investasi, proteksi income, bahkan capacity review, di mana kita diajak untuk mengenal potensi apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Akhirnya kita mulai berani untuk melakukan investasi karena sudah mendapatkan guidance-nya. Mulai menyisihkan dari income, walaupun income-nya tetap masih sama, tapi kita mengambil komitmen dari rupiah yang paling kecil, kita lakukan dengan setia, dimulai dari setiap perkara kecil sesuai dengan kata kita. Tiap tahun kita berdua review keuangan kita, kita lihat ada pertumbuhan dalam merancang keuangan kita, tanpa investasi kita semakin besar. Dari situ kita lihat dari tahun 2015, 2016, 2017, 2018, puji Tuhan, Tuhan sudah banyak bukakan pintu-pintu yang baru.